Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta tonton videonya hingga selesai agar tahu berita lengkapnya. Pada video kali ini, Dapur Bajos Feis akan mengulas mengenai akhirnya ngaku juga Marquez ternyata sengaja halangi Rossi jadi juara dunia. Mantan pembelap MotoGP Jorge Lorenzo akhirnya buka suara terkait perselisihan Marquez dan Valentino Rossi pada musim 2015. Lorenzo mengaku saat itu Marquez sengaja menghalangi Rossi meraih gelar juara dunia yang ke-10. MotoGP musim 2015 menjadi momen buruk bagi Rossi. Pembelap berjuluk dedakar itu harus mengubur impiannya menambah koleksi gelar juara dunia. Saat itu Rossi terlibat perselisihan sengit dengan The Baby Alien. Perselisihan ini ternyata berhasil dimanfaatkan rekan satu tim Rossi yakni Horigil Lorenzo. Pembelap asal Spanyol itu mampu mencuri peluang dengan meraih gelar juara dunia. Hal ini akhirnya menimbulkan konflik berkepanjangan. Hubungan Rossi dan Marquez semakin memburuk di musim-musim selanjutnya. Setelah enam tahun lamanya, Lorenzo akhirnya buka suara. Pria yang pernah mendapatkan julukan X-Piura itu menunturkan bahwa Marquez memang sengaja menghalangi langkah Rossi. Sebab Marquez menyimpan dendam atas perlakuan Rossi saat balapan di MotoGP Belanda 2015. Awal terjadinya perselisihan timbul saat balapan di ASEAN. Ketika kedua pembalap itu saling bersenggolan di Cicane dan menyalahkan satu sama lain. Jelas Lorenzo dikutip dari tutomotoriweb.it. Sejak kejadian itu, Marquez tidak lagi ingin melihat Rossi meraih gelar juara dunia. Tambah pria berumur 34 tahun ini. Terbukti pada balapan-balapan selanjutnya, Marquez kerap kali mengganggu Rossi. Bahkan tidak jarang The Baby Alien secara jelas memperlihatkan kepada publik usaha untuk menjatuhkan dedakter. Seperti saat Marquez menghalangi Rossi meraih kemenangan di MotoGP Australia. Perdebatan sengit saat konferensi pers di MotoGP Malaysia dan juga penalti yang diberikan kepada Rossi di MotoGP Valencia akibat menedang motor Marquez saat balapan di sirkuit Sepang. Tak hanya Lorenzo, bosti MotoGP Yamaha pun demikian. Lin Jarvis mengungkap peran Mark Marquez dalam menggagalkan Valentino Rossi mengejar gelar ke-10 di MotoGP 2015. Jarvis mengatakan Rossi memiliki peluang besar menjadi juara dunia untuk kali ke-10 pada MotoGP 2015. Ketika itu persaingan begitu ketat dengan Jorge Lorenzo. Dan di dekat akhir musim, Rossi harus puas di peringkat kedua. Dengan jarak 5 poin saja dari rival sekaligus rekan satu timnya tersebut. Dalam wawancaranya dengan pedog GP, Jarvis mengungkapkan peran Marquez menggagalkan ambisi Rossi menjadi juara. Jika Valentino tidak menantang Mark Marquez setelah Phillip Island atau pada seri MotoGP Australia, dia mungkin tidak akan meledak seperti itu dan Vale bisa menjadi juara dunia. Kata Jarvis Setelah MotoGP Australia atau tepatnya di konferensi pers MotoGP Malaysia, Rossi menyebut Marquez sengaja membantu Lorenzo menjadi juara dunia. Pada balapan di sirkuit sebang, Rossi bersih tegang dengan Marquez di lintasan. Bahkan duel Rossi dan Marquez kala itu berbuntut dengan jatuhnya sang pembalap Spanyol. Rossi pun dihukum pengurangan 3 poin dan harus start dari posisi buncit di MotoGP Valencia, yang merupakan seri penutup musim. Rossi bisa menepati posisi keempat, namun poinnya tidak cukup mengejar Lorenzo. Menurut Jarvis, insiden 6 tahun lalu tersebut membuat persaingan MotoGP berubah. Dengan apa yang terjadi pada 2015, MotoGP mulai seperti sepak bola dengan keberadaan fans yang mencerca pembalap. Itu mengubah balap motor selamanya. Olahraga yang kita cintai telah diracuni, ucap Lin Jarvis. Salah satu pendatang baru dalam persaingan MotoGP 2021 adalah Enia Bastianini dari Italia. Dia akan memperkuat esponsorama racing, Avintia Ducati, bersama rookie asal Italia lainnya yakni Luca Marini, yang juga adalah adik diri Valentino Rossi. Saya sangat senang naik ke MotoGP bersama Ducati dan esponsorama racing. Pada musim depan, beberapa pembalap akan naik ke MotoGP. Kami akan memulai petualangan baru bersama para pembalap tercepat di dunia. Kata Enia Bastianini kepada MotoGP.com Bastianini membawa bekal sangat berharga saat naik ke kelas premier. Dia merupakan juara dunia kelas Moto2 2020. Setelah memenangi persaingan ketat dengan beberapa pembalap, termasuk Luca Marini. Kelar musim 2020 merupakan pencapaian terbaik pembalap 22 tahun tersebut, sejak bersaing di World Championship pada 2014. Dia bersaing di kelas paling kecil yakni Moto3 selama 5 tahun sebelum naik ke kelas Moto2. Pada musim perdana di Moto2 pada tahun 2019, Bastianini belum banyak mendapatkan pengakuan dengan hanya sekali meraih podium, setelah finis di urutan ketiga pada GP Ceko. Enia Bastianini merupakan salah satu dari sekian banyak pembalap muda Italia yang tengah bersinar. Pembalap-pembalap tersebut kebanyakan merupakan bagian dari VR40 Stick Academy, sekolah balap yang dipentuk oleh Valentino Rossi pada tahun 2013. Namun, Enia bukanlah bagian dari VR40 Stick Rider Academy. Bahkan dia mengatakan tidak ada minat sama sekali untuk bergabung dengan akademi tersebut. Saya tidak pernah memikirkan hal itu, dan mereka tidak pernah menawari saya untuk bergabung. Jika mereka minta, saya akan bilang tidak. Kata pembalap yang akrab di Sapa Basia tersebut tentang VR40 Stick dalam wawancara dengan La Caseta. Saya sudah berlatih dengan Antonio La Casela sejak 2015, dan kerjasama kami berhasil. Ujar anak dari pasangan Antonio La dan Emilio yang merupakan penjual baju keliling. Pembalap yang berasal dari keluarga sederhana ini juga menjelaskan bahwa Fausto Gresini merupakan salah satu orang terpenting pada awal karirnya. Dia mengaku masih bersyukur dan berterima kasih kepada Gresini. Saya selalu ingin membanggakan diri sendiri. Tentu saja pembimbingan Vale akan sangat berarti, meski tidak bergabung dengan VR40 Stick. Sekarang maupun nanti, saya bisa latihan di The Range. Ujar pembalap kelahiran 30 Desember 1997 tersebut. The Range merupakan tempat latihan balap motor yang dimiliki Valentino Rossi, sekaligus tempat berlatih para pembalap VR40 Stick. Seperti pembalap pada umumnya, Enea juga memiliki idola yang jadi panutan. Idola Bastian ini adalah pemilik dua gelar juara dunia MotoGP asal Australia, Casey Stoner. Tetapi saya juga mengagumi Stoner. Mungkin ini terlihat aneh karena keduanya adalah rival berat dalam perebutan gelar. Kata Bastian ini, Casey punya gaya balap yang indah, sementara Vale punya determinasi dan keinginan untuk finish dengan luar biasa. Saya mencoba untuk mempelajari kekuatan dan kelemahan keduanya yang saya jadikan inspirasi. Ujar dia. Dan memakai jasa Enea Bastian ini. Alasannya simpel, Enea Bastian ini bukan anggota dari VR46 Rider Academy. Sedangkan tim VR46 sengaja dibuat untuk menampung pembalap Academy agar bisa balapan di kelas premier MotoGP. Tim VR46 sudah pasti memilih Luka Marini, Sedangkan pembalap keduanya Marco Beseci yang juga dari VR46.